kandang ayam ini praktis dan ringan jadi cocok untuk kandang penjemuran juga modalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hal pertama yang perlu disiapkan untuk mulai ternak ayam kampung itu yaitu kandangnya tidak perlu mewah dan besar yang penting nyaman untuk ayam dan hemat di kantong ini dia cara membuat kandang ayam sederhana dari bambu aja bermodal 10.000 rupiah kandang yang akan kita buat ini berukuran panjang 50 cm lebar 40 cm dan tinggi 50 cm baik pertama-tama kita belah dulu bambu yang sudah kita potong dengan ukuran 50 dan 40 cm seperti ini ya sahabat uhuy kemudian kita rapikan setiap sisi bambu agar rapi bagus dan tidak melukai tangan kita saat merakit kandangnya nanti ini proses pembuatan sisi samping kandang ini proses pembuatan sisi samping kandang dengan lebar 40 cm dan tinggi 50 cm nah kalau sudah selesai kita balik dulu untuk merapikan pakunya seperti ini kita buat dua buah ya sahabat uhuy selanjutnya buat juga untuk bagian depan dan belakang dengan bambu panjang 50 cm dan tinggi 50 cm buatnya dua buah juga sekarang kita rakit bagian depan dengan kayu atau bambu ukuran 70 cm dipaku setiap sisi-sisinya rangka bagian belakang juga sama rakit dengan kayu juga seperti ini oh iya agar kandang ini awet dari rayap dan tikus kalian bisa olesi kaki kandang dengan oli bekas ingat mencegah itu lebih mudah daripada pinter selanjutnya kita rakit bagian sampingnya dengan cara hubungkan seperti ini lalu dipaku setiap sisi-sisinya kemudian kita balik untuk pasang rangka samping satunya lagi jangan lupa dipaku juga ya sahabat uhuy sekarang kandangnya sudah hampir selesai ya gimana uhuy kan sekarang kita lanjut buat bagian alas kandang untuk pembuatan alas kandangnya seperti ini ya perhatikan caranya dan jangan lupa pakunya juga dirapikan ini bagian atas kandang juga selesai ukurannya sama seperti alas kandang tadi sekarang kita rakit bagian bawah dulu dengan cara seperti ini dirapikan dulu lalu pasang bambu di bagian bawah ini untuk penguncian agar alas kandangnya tidak mudah lepas dan kuat sisi satunya juga dipasang bambu ya dan jangan lupa dipaku juga langkah yang berikutnya kita rakit bagian atas kandang sekaligus pintu kandang nah untuk engselnya ini kita menggunakan ban bekas seperti ini ya sahabat uhuy cuma dua aja pasang dengan cara dipaku seperti ini kita tes dulu ya buka tutup seperti ini uhuy kandang barunya sudah selesai kandang sederhana ini fungsional bisa untuk indukan dan anak ayam seperti ini bisa juga untuk anakan ayam umur satu bulan dan bisa untuk kandang karantina baik ayam yang lagi sakit atau ayam proses menghilangkan sifat mengeramnya setelah melewati masa bertelur kandang ayam ini praktis dan ringan jadi cocok untuk kandang penjemuran juga modalnya cuma 10 ribu rupiah untuk makan dan minum bisa taruh di dalam kalau mau di luar tinggal dimodifikasi sedikit aja segera buat ya bang uhuy tunggu hasilnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uhuy kalau mau ayam kita cepat besar tonton yang ini ya yuk